Hai teman-teman kembali lagi bermain bersama kompley with me teman-teman Ayo bermain bersamaku Kali ini kita akan bermain bersama panda kiki, panda mu-mu dan momo teman-teman Kali ini kita akan berperan sebagai ahli kebakaran teman-teman Yaitu pemadam kebakaran Makin mobil menuju tempat terjadinya musibah Dan disini ternyata ada kebanjiran teman-teman Lihat sungai yang meluap sangat tinggi ya Panda kiki dan momo sedang berdiskusi untuk melakukan penolongan pada orang-orang yang terkena air Ini dia mari kapalnya kita berpa terlebih dahulu ya Setelah kapalnya jadi mereka akan menyeberangi lautan Yang terbuat dari sungai teman-teman Jadi ini adalah sungai Tapi menjadi lautan karena banjir ya teman-teman Panda kiki sangat berani Dia mencari warga yang terkena banjir yang sangat mencuri Tuh kan dua lihat itu ada si monkey dan temannya Ayo kita tolong Mereka meminta tolong terhadap kita Jadi kita berikan perahu lalu kita tarik dan kita naikkan di atas perahu kita teman-teman Yay semuanya sudah selamat Mendari kayu ya teman-teman Karena ketika perahu panda kiki menabrak kayu Maka akan bocor teman-teman Wow ada lagi Ada pingguin yang naik di atas mobil Ternyata banjirnya begitu besar sampai mobil saja tenggelam teman-teman Dan kita tarik pingguin ke dalam kapal Lalu kita pakekan lampu agar selamat dari bahaya teman-teman Ayo kita menuju tempat aman Kita harus menghindari batu Menghindari kayu Agar bisa sampai ke tepi dengan selamat ya teman-teman Wow ada kotak penyelamat Ayo kita ambil Karena di dalamnya ada bahan-bahan perkelehan Pertama pada kecelakaan atau terjadinya lupa teman-teman Kita ambil sebanyak mungkin Karena kotak-kotak ini terbawa arus teman-teman Wow ternyata lalu ini tidak bisa Ayo kita ambil yang lainnya Oh ada kayu Kita harus bisa menghindari kayu Wow ternyata terkena batu Untung kapalnya tidak bucur Yee akhirnya selamat Tidaklah sampai ke tepian Sungai akan meluat ke daratan teman-teman Jadi kita harus menutup panggungnya Agar sungai tidak meluat ke rumah-rumah warga Kita masukkan pasir ke dalam sebuah barung Lalu kita tutup Lantarannya agar airnya tidak meluat Lihat begini caranya teman-teman Oke semuanya sudah tertutup Aman air tidak akan meluat Ke rumah-rumah penduduk Yee akhirnya misi berhasil teman-teman Sekarang yang akan kita lakukan adalah Memberitahu teman-teman yang ada di rumah Mana hal yang harus dilakukan ketika banjir teman-teman Ini dia ketika banjir Kita harus naik ke tempat yang lebih tinggi Bisa di atas rumah Atas genteng Atau di lantai atas ya Lalu ketika banjir Kita tidak boleh meninggalkan rombongan teman-teman Kita harus bersama rombongan selalu Agar tidak terpisah Dan sendirian ya teman-teman Selanjutnya ketika kita terkena banjir Atau sedang terjadi banjir Kita harus naik ke daerah yang lebih tinggi Begitu ya teman-teman Harus diingat Setelah menyelamatkan orang Ayo kita tolong Hewan yang tidak bisa turun dari pohon Ayo kita siap-siapkan alatnya terlebih dahulu ya Ini adalah pengait untuk hewan Kemudian ada Alat yang untuk turun Kemudian ada alat pengumpul serang Lalu Untung teman-teman Semuanya sudah siap Kita akan memasukkannya ke dalam tas teman-teman Ini dia kita masukkan ke dalam tas ya Lalu Pandai kiki akan menggendong tas tersebut Dan akan memanjat Pandai kiki akan memanjat Lalu ada laba-laba Ayo kita semprot dengan cairan laba-laba Atau cairan serangga ya teman-teman Agar serangganya jatuh Dan juga mengenai pandai kiki teman-teman Oke semuanya sudah beres Ayo pandai kiki Dan jatuh hati dan jemput Hewan yang tidak bisa turun atau tersebut di atas pohon Kalau ada burung-burung Ayo kita usir burungnya terlebih dahulu teman-teman Mengusirnya dengan menggunakan speed peruat teman-teman Karena burung itu tidak sepa suara bising teman-teman Ayo pandai kiki Selat Kamu harus bisa menyelamatkan hewan yang tersebut di dalam pohon Ada ranting-ranting yang menutupi jalannya pandai kiki teman-teman Jadi Nom dan ranting ini harus dibuiting dan dipotong Agar pandai kiki bisa naik ke atas ya teman-teman Oke sudah beres Itu dia Jangan khawatir Aku pasti akan menolongmu Tidak usah menangis ya Sebelum menolong kita harus mengunci tambang dengan sangat aman dan yaman Kemudian hewannya kita pakaikan sabuk pengaman Lalu kita kaikan di tambang Kemudian kita turunkan teman-teman Seperti ini Dan hewan yang terjebak di atas pohon pun Akhirnya bisa terselamatkan ya teman-teman Akhirnya movie selesai teman-teman Tim penyelamat pun akan memberitahu teman-teman bahwa Tidak boleh naik pohon Tanta bisa atau punya skill untuk memanjat ya teman-teman Lalu kemudian tidak boleh naik ke atas lemari teman-teman Karena bisa jatuh dan lemarinya bisa robo Kemudian selanjutnya Tidak boleh naik di atas kursi ya teman-teman Karena ini sangat berbahaya Dan ketika jatuh Nanti sangat sakit dan akan cedera teman-teman Selanjutnya Tim kembali ke rumah Dan kembali ke basecamp teman-teman Tetapi ketika Tim Telah kembali ke dalam rumah Atau basecamp Ada telepon lagi teman-teman Oke teman-teman Sampai disini dulu yang mainnya ya Teman-teman yang ganteng dan yang cantik Yang belum subscribe Jangan lupa subscribe Sampai ketemu di video selanjutnya Dadah